Selamat sore, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, kita boleh berjumpa kembali dalam persekutuan kita saat ini. Dan saat ini kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Terpujilah nama-Mu ya Allah, atas anugerah dan penyertaan Tuhan. Tuhan perkenankan kehidupan kami sebagai umat yang beriman kepadamu. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Allah. Tuntun kami semua dengan kuasa roh kudus. Agar kami memahami kehendak Tuhan melalui kebenaran firman Allah ini. Orapi hambamu yang kamu wartakan kebenaran firman Allah ini. Sehingga apa yang hamba sampaikan, itu menjadi barkat bagi setiap kami yang mendengarkan. Di dalam nama Yesus firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bapak ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Bacaan firman Tuhan kita saat ini terangkat dari Amos 2, ayat 6 hingga ayat yang ke-8. Mari kita buka sekali lagi Amos 2, ayat 6 sampai 8. Firman Tuhan berkata demikian. Beginilah firman Tuhan. Karena tiga perbuatan jahat Israel. Bahkan empat. Aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka menjual orang benar karena uang. Dan orang miskin karena sepasang kasut. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu. Dan membelokan jalan orang susara. Anak dan ayah pergi menjama seorang perempuan muda. Sehingga melanggar kekudusan namaku. Mereka merebahkan diri di samping setiap mesbah. Di atas pakaian gadaian orang. Dan minum anggur orang-orang yang kena denda. Di rumah alam mereka. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera bagi kita semua. Seringkali kita berpikir. Bahwa jika Tuhan mengasihi kita. Dan memilih kita sebagai umat pilihannya. Ia akan menuruti semua keinginan kita. Melancarkan usaha dan bisnis kita. Dan membebaskan kita dari situasi sulit. Dan masalah hidup ini. Saudara-saudara. Tidak berarti. Bapak yang baik. Dan mengasihi anaknya. Menuruti semua keinginan anak. Atau memanjakannya. Jika si anak melakukan kesalahan. Yang sangat fatal. Bapak kita di dunia. Pasti akan menegur. Jika perlu memukulnya. Firman Tuhan. Dalam Amsal 23. Ayat 13-14 berkata. Jangan menolak. Mendidik. Anakmu. Ia tidak akan mati. Kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan. Tetapi engkau menyelamatkan nyawanya. Dari dunia. Orang mati. Dan siapa tidak menggunakan tongkat. Benci kepada anaknya. Tetapi siapa mengasihi anaknya. Mengajar dia. Pada waktunya. Amsal 13. Ayat yang ke-24. Saudara-saudara begitu pula dengan Tuhan. Jika dia menegur kita dengan keras. Bukan berarti. Ia tidak mengasihi kita. Justru. Bukti bahwa Tuhan sangat mengasihi umatnya. Saudara-saudara karena Tuhan mengajar. Orang yang dikasihinya. Dan ia menyasa orang yang diakuinya. Sebagai anak. Tetapi jika kamu bebas dari kenjaran yang harus diderita setiap orang. Maka kamu bukanlah anak. Tetapi anak-anak gampang. Ibrani 12 ayat 6 dan 8. Saudara-saudara melalui nabi-nabinya. Tuhan berkali-kali memperingatkan bangsa Israel. Agar mereka bertobat. Dan kembali ke jalannya. Tetapi mereka tetap saja mengeraskan hati. Di tengah kemerosotan moral bangsa Israel ini. Tuhan tetap menunjukkan kasih dan kesabarannya. Dengan mengutus Amos. Saudara-saudara Amos adalah seorang yang takut akan Tuhan. Untuk menegur dan memperingatkan bangsa Israel terhadap kesalahan mereka. Alkitab mengatakan dalam firman Tuhan tadi. Bahwa Tuhan menghukum bangsa Israel. Karena tiga bahkan empat perbuatan jahat mereka. Yaitu pertama. Bangsa Israel menjual orang benar. Karena uang dan menjual orang miskin. Hanya karena sepasang kasut. Ayat 6. Saudara-saudara keadilan. Diputar balikan. Orang-orang benar dihukum. Karena adanya orang-orang jahat yang memiliki uang. Mereka yang melanggar hukum tetapi memiliki uang. Dapat membeli hukum. Sementara orang yang benar namun tidak memiliki uang. Justru ditindas. Yang kedua. Bangsa Israel menginjak-injak kepala orang lemah. Kedalam debu dan membolokkan jalan orang sesaat. Ayat 7a. Saudara-saudara. Orang yang berkuasa. Menginjak-injak orang yang lemah. Para pemimpin bukannya berpikir untuk mesejahkan rakyat. Tetapi justru menganggap rakyat sebagai sapi perah. Mereka tidak membela rakyat. Tetapi justru memindas rakyat. Orang-orang yang sudah hidup susah dan sengsara. Tidak mereka tolong. Tetapi justru semakin dibelokan. Dari jalan yang seharusnya. Yang ketiga. Bangsa Israel melanggar kekudusan nama Tuhan. Dengan cara melakukan perbuatan cabul. Seperti yang dikatakan di dalam ayat 7b. Saudara-saudara. Tuhan sendiri. Telah memilih bangsa Israel. Sebagai bangsa. Yang dikuduskan. Dari bangsa-bangsa lainnya. Tetapi seringkali bangsa Israel melanggar kekudusan nama Tuhan. Mereka sering meninggalkan Tuhan. Dan menyembah dewa-dewa lainnya. Itulah sebabnya. Akhirnya. Tuhan membiarkan kerajaan Israel dihancurkan. Oleh bangsa Asyur sebagai hukuman. Atas dosa-dosa mereka. Dua Raja-Raja 17. Ayat 7-23. Dan yang terakhir. Bangsa Israel melakukan ibadah. Di atas ketidakadilan yang terjadi. Mereka merebahkan diri di samping mesbah. Di atas pakaian gadaian orang. Dan minum anggur dari orang-orang yang kena dindan. Di rumah Allah. Ayat yang ke-8. Saudara-saudara hal ini menunjukkan. Bagaimana para imam. Yang seharusnya menyatakan kebenaran firman Tuhan. Justru ikut-ikutan arus yang salah. Mereka memutar balikan firman Tuhan. Untuk kesenangan mereka sendiri. Padahal apa yang mereka lakukan. Sungguh jahat di mana Tuhan. Saudara-saudara. Perbuatan-perbuatan dosa. Yang dilakukan oleh umat Israel ini. Maka Tuhan Allah berkata. Aku tidak akan menarik keputusanku. Penghukuman tetap diberikan. Saudara-saudara. Bapak ibu yang diberkati Tuhan. Ketika kita melihat perbuatan-perbuatan bangsa Israel. Yang dibenci Tuhan. Bukankah kondisi tersebut. Hampir sama dengan apa yang terjadi di negeri kita tercinta Indonesia. Keadilan diputar balikan. Uang dapat membeli hukum. Rakyat sesara dibiarkan. Dan justru semakin ditindas dan seterusnya. Muncul pertanyaan. Untuk kita renungkan bersama. Melalui kebenaran firman Allah ini. Yaitu. Apa yang harus kita lakukan. Sebagai orang percaya di negeri ini. Agar saudara dan saya. Tidak dihukum. Ada dua saudara. Yang pertama. Hidup takut akan Tuhan. Mempunyai waktu untuk menyembah dan memuji Tuhan. Sebab pada saat-saat dan situasi. Seperti ini yang tidak kita pikirkan. Situasi yang sangat mencegah. Membuat kebingungan. Tetapi firman Tuhan katakan. Carilah Tuhan dan firmannya. Supaya. Kamu diselamatkan. Jadi dalam situasi apapun. Saudara dan saya. Memiliki kualitas iman. Yang tidak pernah goyang. Bahwa mencari Tuhan dan sujud menyembahnya. Maka percaya. Tuhan akan menolong saudara-saudara dan saya. Lalu yang kedua. Kita harus meninggalkan dosa-dosa. Karena akibat dosa itulah. Saudara-saudara dan saya akan binasa. Sebab firman Tuhan mengatakan. Yang memisahkan kita dengan Tuhan. Adalah segala perbuatan dosa kita. Saudara-saudara sekalian. Ingat. Kita hidup pada sama. Yang begitu banyak tantangan dan godaan. Bagi iman kita saat ini. Jika sekali saja. Kita tidak menaati firman Tuhan. Maka itu akan menjadi pintu masuk bagi iblis. Untuk menyerah lebih dalam kehidupan kita. Iblis akan membuat hidup kita rusak karena penuh dosa. Kita mungkin dapat menyebut diri orang krestan. Tetapi perbuatan kita perlawanan. Dengan jati diri kita sebagai pengikut krestus. Oleh karena itu mari. Segera datang kepada Tuhan. Mohon pengampunannya. Awali hidup kita dengan ketaatan kepada Tuhan. Dengan sungguh-sungguh setia membaca firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian dan biala firman Tuhan. Yang mengingatkan kita tentang bangsa Israel. Yang tidak hidup benar. Dan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan melupakan Tuhan. Dan melakukan segala macam kesalahan dan dosa. Sebab itu marilah saudara-saudara. Kita berfokus pada dua hal tadi. Yaitu mencari Tuhan. Dan menyembahnya. Dengan sepenuh hati. Dan tinggalkan segala dosa-dosamu. Dan beribadalah kepada Tuhan. Dua hal ini sangat penting. Untuk kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Dan siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini. Bisa merasa kekasih Tuhan yang menyelamatkan. Sebab rencana Tuhan bagi kita adalah rencana yang baik. Supaya kita diselamatkan. Dan bukan dibinasakan. Tuhan Yesus memberkati kita yang mendengarkan. Dan ingatlah 1 Petrus 3 ayat 12 firman Tuhan berkata. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Dan telinganya kepada permohonan mereka. Ia minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Amin. Mari saudara-saudara. Kita akan masuk di dalam doa syukur. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapak kami di sorga. Kami bersyukur dan berterima kasih. Kepada setiap Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Seiman. Dimanapun mereka berada. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini. Akan membuka hati iman mereka. Supaya mereka hidup di dalam ketaatan. Takut akan Tuhan. Dan menjauhi segala dosa dan kejahatan. Rauh Kudus mari pimpin setiap langkah hidup yang kami jalani. Jangan kehendak kami yang jadi. Tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Dan biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini. Pengharapan iman kami semakin kuat di dalam Tuhan. Dan biarlah buatlah hidup kami semua. Untuk menjadi barakat. Dimanapun Tuhan hadirkan bagi kami. Keluarga kami. Orang-orang yang kami kasihi yang jauh maupun yang dekat. Biarlah penyelamatan Tuhan. Senentiasa menguatkan dan mengokokkan iman kami. Di tengah situasi yang mencegah. Supaya kami tidak patah semangat. Tetapi kami semakin hidup lebih dekat dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup. Kami sudah berdoa kepada Bapak di sorga. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya apa yang sudah kita dengar melalui kebenaran firman Tuhan ini. Akan menjadi barakat. Dan jadikalah hidup kita semua. Untuk menjadi saluran barakat. Bagi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.